Intro Ratusan warga ini berbondong-bondong mendatangi bendung Boyolangu Tulungagung saat dilakukan flushing atau pengurasan dam pada Sabtu 4 September pagi. Menggunakan berbagai alat tangkap ikan tradisional, ratusan warga menyisir aliran sungai pembuangan tersebut untuk berburu ikan yang mabuk karena terbawa arus. Salah seorang warga, Endro, mengaku setiap kali dilakukan flushing dam, dia selalu datang untuk mencari ikan. Masyarakat biasa menamakan aktivitas perburuan ikan mabuk akibat flushing ini dengan sebutan peladu. Sering mas, tiap tahun kan biasanya dam sini Boyolangu selalu dibuka, di peladu. Sementara itu, juru pengairan wilayah Sobontoro, Misaji mengatakan, kegiatan flushing dam merupakan agenda rutin setiap tahun. Di masa pandemi COVID-19 kali ini, pihaknya menerapkan strategi agar masyarakat yang datang tidak terlalu banyak. Misaji mengklaim, dengan melakukan flushing di luar waktu yang dijadwalkan, masyarakat yang datang berkurang hingga 50% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bisa menurunkan berapa persen, Pak? Ya, sekitar 50-an persen lebih. Menurut Misaji, selain dilakukan untuk perawatan infrastruktur dan mengurangi sedimen lumpur di dasar bendungan, kegiatan flushing juga untuk pengeringan lahan sawah menjelang musim panen padi. Dari Telung Agung, Agus Bondan, melaporkan.